Halo ko friends, pada soal ini kita akan membuat model matematika yang terkait dengan luas dari persegi panjang pada soal ini. Karena di opsi yang tersedia ini menghitung luasnya, ditandai dengan huruf L besar, seperti itu. Nah, yang pertama kita perhatikan dulu yang diketahui pada soal. Di sini dinyatakan bahwa sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang dipagari dengan panjang pagar 200 meter. Nah, panjang pagarnya 200 meter. Nah, pada satu sisi tanah yang terdapat sungai itu tidak perlu dipagari. Nah, sungainya adalah ini. Dan sisi yang tidak perlu dipagari, ya sisi yang terdekat dengan sungai, yaitu sisi bagian sini. Sehingga yang dipagari adalah sisi yang ini, kemudian sisi yang ini, dan sisi yang ini. Jadi, dari sini bisa kita lihat sisi yang dipagari, yaitu X ditambah Y ditambah X. Nah, sama dengan panjang pagarnya itu 200. Jadi, dari sini kita dapat 2X ditambah Y sama dengan 200. Oke? Nah, persamaan ini kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya, perhatikan. Untuk menghitung luas dari persegi panjang pada soal ini, dirumuskan dengan L sama dengan panjang dikali lebar. Nah, untuk panjang, di sini telah kita lihat panjangnya itu sama dengan Y. Oke? Kemudian, untuk lebarnya itu sama dengan X. Sehingga, dari sini kita dapat luasnya itu sama dengan Y dikali X. Nah, karena pada opsi ini dinyatakan luasnya dalam variable X, maka kita akan ubah terlebih dahulu Y-nya ke dalam bentuk X. Nah, perhatikan persamaan sebelumnya. 2X tambah Y sama dengan 200, maka kita dapat Y-nya itu sama dengan 200 dikali dengan X. Nah, hasilnya ini kita dapat sama dengan 200 dikali X, 200 X, min 2 X dikali X, min 2 X kuadrat. Selesai. Nah, inilah model matematika dari permasalahan pada soal ini. Jawabannya adalah bagian A. Sekian untuk pembahasannya. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.